Halo bro, jumpa lagi kita Wess bro, sebelum masuk ke inti video Jangan lupa kalian subscribe Kalian like Dan kalian share ya bro Atau kalian bagi ke kawan-kawan kalian yang lain bro Terima kasih bro Akhirnya tim kebanggaan kita ini menang di laga tandangnya bro PSMS Medan berhasil mengalahkan tim Tuan Rumah Kuala Nangro dengan skor yang telak bro 5-1 Gol PSMS dicetak oleh Ramad Hidayat 2 gol Filipe 2 gol dan Tanidis itu 1 gol bro Ini merupakan gol perdana bagi Filipe dan Tanidis di PSMS Medan bro Diharapkan lebih banyak lagi gol-gol yang lahir dari kaki-kaki pemain PSMS Medan ini bro Agar membantu PSMS Medan keluar dari zonan rekreasi dan bertahan di Liga 1 Maupun menjuarai Piala Indonesia bro Mungkin itu target yang nggak mustahil ya kan bro Yang bisa dicapai PSMS melihat performa pemain PSMS walaupun lawannya Liga 3 Dengan kemenangan ini bro PSMS Medan itu melaju ke babak 64 besar bro Mudah-mudahan nih dengan kemenangan lawan Kuala Nangro ini Tim kebanggaan kita ini bisa mencuri poin di kandang lawan pada lanjutan Liga 1 bro Dan khususnya bisa mencuri poin di kandang Persija Jakarta Karena menutup laga sebelum ASEAN Game bro Karena ASEAN Game main Liga itu diliburkan bro Selama kurang lebih tuh 1 bulan bro Kita dukung terus PSMS bro Kita dukung terus tim kebanggaan kita ini bro Dan mari kita doakan agar PSMS Medan terus meraih hasil-hasil yang positif di setiap laganya bro Aku oleh sampai jumpa di video selanjutnya bro Dadah